Saudara kita mulai dari Ibu Kota, di mana hujan ras yang mengguyur wilayah Jakarta sepanjang petang tadi menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang. Akibatnya, kemacetan parah terjadi di hampir semua ruas jalan karena pengedara memperlambat kecepatan dan menghindari genangan air agar tidak mogok. Tidak hanya di Ibu Kota, hujan ras yang mengguyur tanggerang petang tadi menyebabkan banjir yang berujung pada kemacetan. Kita ke informasi kriminal, aparat Polres Lampung Utara menggerbak sejumlah rumah yang diduga sebagai tempat penyimpanan motor hasil curian. Saat menangkap pelaku, polisi melepaskan beberapa kali tembakan peringatan karena pelaku melakukan perlawanan. Masih terkait informasi kriminal, Paul Dario menggagalkan penyeludupan 46 kg sabu yang dibawa dari Malaysia. Pelakunya adalah tiga orang, satu di antara mereka adalah warga Malaysia yang berperan sebagai kurir. Pelakunya persebaya Surabaya dari PENTAS kompetisi Liga Super Indonesia musim 2015 disambut gembira ribuan supporter Bonex 1927. Ribuan Bonex 1927 menggelar tersyukuran, persebaya dianggap tidak lolos verifikasi dan tidak mempunyai legalitas. Kita kembali ke Ibu Kota, Saudara. TNI mengirimkan pesawat Boeing 737-400 untuk membantu proses evakuasi sekitar 4.000 warga negara Indonesia keluar dari Yaman, negara yang tengah dilanda konflik. Pesawat milik TNI AU ini berangkat sekitar pukul 7 malam tadi dari Base Ops Landat Sanudar Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya Saudara Liputan Amalem kembali lagi ke hadapan Anda. Pegidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus produksi air zam-zam palsu. Polisi mengenakan pasal berlapis kepada para tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ya memang bagi umat Islam air zam-zam memang istimewa. Bahkan nyaris tidak ada jemaah haji atau umroh yang pulang ke tanah air tanpa membawa oleh-oleh air zam-zam. Ya Saudara lantas apa sebenarnya air zam-zam itu? Ikutilah laporan berikut ini. Pembatasan Jordania-Surya. Sementara sejumlah orang tewas saat sekelompok orang bersenjata menyerang kampus Universitas Gerisa di timur Kenya. Ide yang menarik sekali dan untuk informasi selengkapnya silahkan simak di laman kami di liputanam.com. Dan saya tutup liputan malam dengan video klip All of Me by John Legend. Saya Bfli Gunawan undur diri. Salam SCTV